5 Pesawat Tempur Terbesar di Asia Tenggara Halo semua, ketemu lagi kita di channel C5 Walaupun tidak begitu penting, sebuah pesawat tempur dapat terlihat berkesan dan menonjol karena memiliki ukuran yang besar dan tak jarang pesawat tempur yang bongsor juga memiliki kemampuan yang mengagumkan dengan mesin yang sangat powerful Itulah yang akan kita bahas hari ini Pesawat tempur terbesar yang dioperasikan oleh militer di Asia Tenggara Beberapa diantaranya bahkan tak disangka memiliki ukuran yang begitu besar Oke, langsung saja berikut 5 pesawat tempur terbesar di Asia Tenggara berdasarkan ukuran panjang, bentang sayap, tinggi, dan bobot lepas landas maksimumnya 5. FA-18 Hornet Pesawat tempur multiperan hasil rencangan pabrikan asal Amerika McDonnell Douglas dan Northrop ini ternyata memiliki dimensi yang cukup besar Dengan bobot lepas landas maksimum sekitar 23.541 kg FA-18 Hornet memiliki tinggi 4,7 meter Bentang sayap sekitar 12,3 meter dan panjang 17,1 meter sekitar 1,5 meter lebih panjang dari pesawat F-35 FA-18 Hornet diciptakan untuk menjadi pesawat yang sangat serbaguna karena avionik, tampilan kokpit, dan karakteristik aerodinamis yang sangat baik Dengan mesin ganda afterburning turbofan General Electric F-404 GE-402 yang bertenaga maksimum masing-masing 79 kN pesawat ini mampu melesat di udara hingga kecepatan maksimum Mach 1,8 dan memiliki jarak tempur sekitar 400 nautical miles Pesawat ini juga memiliki kemampuan untuk terbang hingga ketinggian 15 km dengan rate pendakian 250 meter per detik Nah, FA-18 Hornet pertama kali diperkenalkan pada tahun 1983 Walaupun sudah cukup tua, keserbagunaan dan keandalan pesawat ini telah terbukti di medan pertempuran Alhasil masih banyak negara yang mengoperasikan pesawat ini Di antaranya ada Korps Marinir Amerika, Kanada, Finlandia, Kuwait, Spanyol, Swiss dan satu-satunya negara dari Asia Tenggara, Malaysia Angkatan Udara Malaysia sudah mengoperasikan sekitar 8 unit pesawat tempur FA-18 Hornet sejak tahun 1997 Pesawat FA-18 yang dimiliki Malaysia adalah varian D yang bisa dikonfigurasikan untuk latihan atau sebagai pesawat tempur segala cuaca 4. MiG-29 Next, ada jet tempur generasi keempat bermesin ganda multiperan yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1983 Jet tempur yang juga dikenal dengan nama Vulkrum ini dikembangkan oleh pabrikan asal Uni Soviet Mikoyan Design Bureau untuk melawan jet tempur Amerika F-16 Fighting Falcon dan F-15 Eagle Walaupun terbilang cukup berumur nyatanya pesawat MiG-29 masih memiliki banyak pengguna setia hingga sekarang sekitar 25 negara operator termasuk Amerika, Rusia, Korea Utara, Mesir, dan Myanmar kalau di Asia Tenggara Hal ini karena selain dapat diandalkan dalam melaksanakan berbagai macam misi jet tempur MiG-29 punya spesifikasi yang tak bisa dipandang sebelah mata termasuk dari segi ukurannya Dengan bobot lepas landas maksimum mencapai 18.000 kg jet tempur ini sedikit lebih panjang dari pesawat sebelumnya yakni mencapai 17,32 meter sementara untuk bentang sayapnya 11,36 meter dan tinggi 4,73 meter Nah, walaupun memiliki dimensi yang lumayan bongsor seperti ini MiG-29 masih mampu melaju di kecepatan maksimum hingga Mach 2,3 atau sekitar 2.450 km per jam di ketinggian Hal ini berkat mesin ganda afterboding turbofan Klimov RD-33 berkekuatan total 163 kN yang tersemat pada pesawat ini Selain itu, jet tempur MiG-29 juga mampu melakukan perjalanan tempur sejauh 490 nautical miles dan terbang hingga ketinggian 18 km dengan rate pendakian 330 meter per detik Sebagai satu-satunya pengguna di Asia Tenggara saat ini Angkatan Udara Myanmar masih mengoperasikan setidaknya 33 unit jet tempur MiG-29 3. Sukhoi Su-22 Masih dari Uni Soviet atau Rusia Kali ini ada pesawat tempur sayap lipat yang dikembangkan dan diproduksi oleh pabrikan Sukhoi Pesawat yang memiliki nama Sandi Viter ini diperkenalkan pada tahun 1970 dan ternyata memiliki dimensi yang cukup besar Dengan bobot lepas landas maksimum sekitar 19.430 kg Su-22 memiliki panjang sekitar 19 meter Bentang sayap sekitar 13,7 meter dan tinggi 5,1 meter Untungnya, pesawat ini dilengkapi dengan mesin tunggal afterburning turbojet Liulka AL-21F-3 yang mampu menghasilkan daya dorong maksimum sekitar 109,8 kN Sehingga pesawat Su-22 masih mampu untuk mencapai kecepatan maksimum supersonik sekitar maks 1,75 Selain itu, pesawat ini memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan tempur hingga jarak 620 nautical miles cukup jauh ya dan mampu terbang hingga ketinggian 14,2 km dengan rate pendakian 230 meter per detik Tercatat, di Asia Tenggara hanya Vietnam yang masih mengoperasikan pesawat tempur ini Angkatan Udara Vietnam mengoperasikan sebanyak 3 skadron atau sekitar 32 unit Su-22 Selain Vietnam, beberapa negara lain yang juga masih mengoperasikan pesawat ini adalah Angola, Iran, Libya, Polandia, Syria, dan Yemen 2. F-15E Strike Eagle Kembali lagi ke Amerika Pesawat tempur terbesar di Asia Tenggara berikutnya ada jet yang juga buatan McDonnell Douglas dengan kemampuan tempur multiperan segala cuaca F-15E Strike Eagle dilengkapi dengan persenjataan dan elektronik yang memungkinkan untuk mendeteksi, memperoleh, melacak, dan menyerang pesawat musuh saat beroperasi di wilayah udara ataupun melakukan serangan darat dan misi-misi lainnya Nah, untuk dimensi pesawat ini memang cukup besar dengan bobot lepas landas maksimum mencapai 36.741 kg F-15E Strike Eagle memiliki panjang 19,5 meter bentang sayap 13,045 meter dan tinggi 5,64 meter Seperti yang kamu lihat, pesawat ini dibekali 2 unit mesin afterburning turbofan Pratt & Whitney F-100 bertenaga maksimum masing-masing 105,7 kN membuatnya mampu melaju dengan kecepatan maksimum yang luar biasa yaitu hingga Mach 2,5 dan memiliki jarak tempur yang bisa mencapai 687 nautical miles F-15E Strike Eagle juga mampu terbang hingga ketinggian 18 km dengan rate 250 meter per detik Nah, di Asia Tenggara, pesawat yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1988 ini dioperasikan oleh Singapura Angkatan Udara Singapura mengoperasikan pesawat F-15E varian F-15SG yang dibuat khusus untuk Singapura dan mulai beroperasi sejak bulan September tahun 2013 Saat ini ada 40 unit pesawat F-15SG yang masih aktif di lingkup Angkatan Udara Singapura Selain Singapura, hanya ada 4 negara lain yang juga menggunakan pesawat F-15E Strike Eagle yaitu Amerika, Israel, Saudi Arabia, dan Korea Selatan 1. Sukhoi Su-27 dan 30 Inilah dua pesawat tempur terbesar yang dioperasikan oleh militer di Asia Tenggara Sengaja admin satukan karena kedua pesawat ini memiliki ukuran dimensi yang hampir sama Wajar karena sejatinya Su-30 merupakan hasil pengembangan dari Su-27 Pesawat yang sama-sama memiliki julukan flanker ini dikembangkan oleh perusahaan asal Rusia Sukhoi Untuk Su-27 pertama kali diperkenalkan pada tahun 1985 sedangkan Su-30 pada tahun 1992 Nah, kedua pesawat ini sama-sama memiliki dimensi panjang 21,9 meter Agak unik, mengingat Su-27 merupakan pesawat tempur kursi tunggal Sementara Su-30 memiliki dua kursi Selain itu, kedua pesawat ini juga memiliki bentang sayap yang sama yakni 14,7 meter Namun, terdapat perbedaan pada bobot lepas landas maksimumnya Su-27 dengan 33.000 kg Sedangkan Su-30 mencapai 34.500 kg Walaupun memiliki ukuran yang lumayan bongsor Kedua pesawat ini memiliki kecepatan maksimum supersonic yang lumayan tinggi Yaitu hingga Mach 2 untuk Su-30 dan hingga Mach 2,35 untuk Su-27 Hal ini berkat dua mesin afterburning turbofan Saturn AL-31 yang mampu menyemburkan tenaga maksimum masing-masing sekitar 122,6 kN Dengan kemampuan supermanover, Su-27 mampu terbang hingga ketinggian 19 km dengan rate pendakian 300 meter per detik Sedangkan Su-30 dengan rate pendakian 230 meter per detik pesawat ini mampu terbang hanya mencapai ketinggian 17,3 km Seperti yang sama-sama telah kita ketahui Di Asia Tenggara, pesawat-pesawat yang sudah battle proven ini memiliki cukup banyak operator Untuk Su-27 memang hanya dua negara yang mengoperasikan Yaitu Vietnam dan Indonesia Namun untuk Su-30, tak hanya Vietnam dan Indonesia Pesawat ini juga telah dioperasikan oleh Angkatan Udara Malaysia dan Angkatan Udara Myanmar Jadi itulah dia, 5 pesawat tempur terbesar di Asia Tenggara menurut Si Lima Nah, tonton juga video yang satu ini untuk alutsista terbesar lainnya Kalau kamu punya info tambahan, pendapat sendiri atau punya ide untuk video baru, tulis aja di kolom komentar Jangan lupa kasih like, share seperti biasa Terima kasih banyak karena telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya